Hai assalamualaikum kembali lagi dengan Nibot motor channel pada tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua yaitu tentang bagaimana cara mengetahui jalur pengapian dan krisirkan pada motor Honda Supra X 125 atau Honda Arisma ya yang masih karbu Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Hai jadi disini kita akan ketahui jalur pengapian dan krisirkan pada motor yang sudah saya barusan sebutkan ya Oke kita coba lepas di pin soket kiprok dan sediainya Oke kita mulai dari jalur pengapiannya ya para penonton semua nah untuk jalur pengapian pada motor Honda Karisma Hai itu asal mulanya dari 10 ya Nah ini kabel warna putih itu dari 10 Hai nah pastikan harus ada arusnya disini kemudian setelah itu arusnya itu ada pastikan keluaran dari kiprok yaitu kabel warna merah ini nah ini pastikan harus ada arusnya dengan syarat di bagian kiproknya dipasangkan dulu ya jadi untuk jalur awal pengapian pada motor motor ini kabel warna putih sebagai arus pengisian pastikan ada arusnya dipin soket kiprok ini kemudian keluaran dari kabel warna merah ini dari kiprok juga itu pastikan harus ada arusnya ya dan kiproknya harus dipasangkan nah cek dikeluaran sini kalau misalkan tidak ada arusnya di kabel warna putih maka sepol yang kebakar ya atau bermasalah terus apabila di kabel warna merah ini tidak mengeluarkan arus maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak nah kemudian pastikan juga disini ada kabel warna kuni apa warna hijau ya ini hijau nah untuk hijau ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok ini juga pastikan harus terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini jadi benar-benar terpasang ya jadi setiap komponen itu harus ada strum ada mas ada apa ada strum ada masa jadi kabel hijau sekali lagi ini adalah groundnya kiprok nah untuk di kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur lampu ya jalur utama lampu itu dari kabel kuning ini nah di motor yang sudah saya sebutkan barusan supra X125 yang karbu atau Honda Karisma yang masih karbu itu tidak memiliki jalur utama dari spool ya untuk jalur lampunya jadi mengandalkan kiprok nah ketika ini dipasangkan misalkan kita pasangkan ya terus tidak ada keluaran dari kabel warna kuning ini maka itu lampunya tidak akan menyala dan sudah dipastikan kiproknya bermasalah oke gitu nah kemudian di pin socket CDI di sini ada kabel warna hijau warna merah polos hitam terus hitam garis kuning merah garis hitam dan biru garis kuning kabel hijau adalah sebagai masa atau groundnya CDI ini pastikan harus terpasang ke bodi atau rangka motor terus kabel warna merah polos dan kabel warna hitam ini di pin socket CDI ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian ini adalah jalur yang menuju ke sensor karburator kalau misalkan ini tidak dipasang tidak apa-apa tidak jadi masalah nah ini ya jadi masuk ke sini itu kabel warna merah dan hitam sekali lagi tidak ada kaitannya dengan jalur pengapian nah terus kabel warna hitam garis kuning ini pastikan ada arusnya karena ini adalah yang menuju ke coil ya keluaran dari CDI apabila ini tidak ada arusnya maka sudah dipastikan CDI nya yang rusak dan untuk keluaran ini kabel warna hitam garis kuning ya ini juga para penonton semua itu harus benar-benar ada di sini ya sampai di sini arusnya karena ini adalah keluaran dari CDI yang menuju ke coil nah ini dan ketika kita cek ini ada arusnya kemudian kita cek di jalur keluaran koilnya tidak ada arus yang menuju ke busi nah ini maka koilnya yang bermasalah atau sudah rusak ya oke jadi seperti itu para penonton semua untuk jalur pengapian dan kelisirkan pada motor Honda ada karisma yang masih karbu dan supra x125 yang masih karbu dan untuk jalur di bagian lampu sen lampu rating terus sweet rems itu jalurnya dari sini ya nah nah ini oke kabel warna hitam merah garis hitam Hai ya jadi ini kabel merah garis hitam ini setelah kunci kontak di on kan itu akan terbagi ke beberapa bagian diantaranya masuk salah satunya ke pin socket CDI ke lampu rating ya ke pressure send itu sebelum pressure send terus ke klakson ke lampu kilometer dan juga sweet rem oke seperti itu para penonton semua terus kabel warna merah garis hitam ini ada sebagai arus keluaran dari kunci kontak setelah di on kan ini dari aki ya jadi kabel warna merah garis hitam ini adalah sebagai arus keluaran aki setelah kunci kontak di on kan pastikan harus ada arusnya Oke dan satu lagi di sini ada kabel warna biru garis kuning Nah untuk biru garis kuning ini adalah sebagai positifnya pulser ini pastikan para penonton semua itu harus ada arusnya Nah ketika kabel warna biru garis kuning ini tidak ada arusnya maka motor ini tidak akan hidup karena ini adalah sebagai jalur pulsernya Oke jadi seperti itu ya para penonton semua dan sedikit saya akan tambahkan untuk di jalur ini apa arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan apabila para penonton tidak memiliki kunci kontak ataupun tidak ada kunci kontaknya kabel yang warna merah garis hitam ini bisa kita gabungkan langsung dengan kabel warna merah yang ada di sini nih di kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok nya ya jadi kabel warna merah garis hitam yang ada di pin soket CDI yang ini bisa kita langsung gabungkan dengan kabel warna merah yang ada di pin soket kiprok apabila yang tidak menggunakan kunci kontak Oke apabila ada pertanyaan silakan para penonton semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 Oke para penonton semoga juga bermanfaat dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like nya semoga channelnya ibot motor ini bisa berkembang dan bermanfaat terima kasih dan salam otomatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati